itu siun pak ah, wajah nawe siun siun naon peme penerangan saya wawengi saya tidak mengenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau wargi kang asar jumpa lagi di vlog sejuta asa dan realita kang asar vlog di kesempatan kali ini kita akan berkunjung dan silaturahmi di perkampungan serta pedesaan khususnya yang berada di Jawa Barat Indonesia untuk melihat aktivitas warga mengetahui kearifan lokal yang masih terjaga dan menikmati suasana alam sekitar kampung dan di bawah ada sawah juga ya oke wajah kita sudah sampai ke lokasinya boleh sekilas mata memandang tilihat dulu aja dan alamnya keren luar jasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati abdi kang asar sekarang bapak saha adik kang kang kadih kang kadih mohon alhamdulillah nepangkanya kang kadihnya pun ternyata wakil 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 senai abdi ya mohon bapak telingi dia mohon mohon maka itu pak di diawai paling dia ngobrol-ngobrol sekadapnya mohon luar mohon di sini aja awas jangan mundur lagi nanti ya oke balgi ngasar alhamdulillah asar sudah sampai ke tujuan ke lokasi sekarang lagi bersama pemilik rumah disini yaitu bapak kadih mohon aduh pak kadih pemeni ngal kapalih kulon merausin bisa jadinya mohon pemandangannya indah gitu kan luar biasa kami kapalitongor ada lumayan harus berani ya paknya keda berani bapak itu harus beralami tinggal ini wah kami oke ayah pernah 10 tahun pak 20 tahun banyak mungkin wakil kandung madana bisa lombong emu cek paribasak sepuh tempat gitu ya sepuh mohon sarang saling ini pak pelan sarang saling ini sarang istri oh terkaduh istri mau nyali rawe nyali rawe istri kemana pak ada ayah jadi itu merendah bumi terus pisahnya sarang istri itu selam ini bapak terkaduh istri itu 2 tahunan 2 tahunan putra gaduh putra ayah putra seolah mohon ayah genep mohon mohon terjadi terjadi tempat di medwana di balai gede di wangun di wangun di cigaruk terus narikah apa ya alhamdulillah mohon ya bapak bertahun-tahun nyali ra apa ini pak di wangun wangun di wangun di wangun di wangun alhamdulillah alhamdulillah warga kasar di setiap yang asar temui jadi hal-hal yang mistik yang biasa suka dipercaya sama orang-orang ada ini ini yang asar sejauh asar mengunjungi dimanapun berada yang terpencil-terpencil ternyata tidak apa-apanya bahkan mungkin bapak ini sosok yang ya sudah tidak takut ya ngapain takut karena tentu ada yang sang maha kuasa nyapanya ada sion-sion dasar garupi terus ayah mengatur Pak Nienten mohon bapak Sari Dienten profesi di kanan-naun pak di wangun mohon mungkin iya tahun wangun bapak nyerang ada gaduh serang itu bapak ah gaduh itu 30 tahun ayah raihnya mohon tinggal leluhurnya mohon terus bapak itu yang matahari ini itu itu leluhur 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 sepat yang leluhur leluhur Alhamdulillah berapa tinggal nyadap itu tidak ada listrik seperti ini ini ada penerangan yang lebih luar tidak pakai baterai tidak ada baterai Oke mohon 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 Pak tia saat ini Abang nyongkul Widi apa yang tinggal Sadaiana dilebetnya Seperti suku maha Alhamdulillah warga Asar coba lihat Tempat tinggalnya Bapak Seperti apa yang ada di Ini Pak Tarudin kampung Masuknya apa gunung Palias Cisawin lebih kepada Cisawin Namanya atau sebenarnya Gunung Palias ada di Desa Wanasari Kecamatan Naringu Kapten Cianjur Jawa Barat Indonesia Yuk kita lihat keadaan Bapak seperti apa Di dalamnya tinggal sendirian Di bawah bukit, dekat sungai Dan ada di lembah ini Oke yuk mari Pak permisinya Tinggal tuh Alhamdulillah Bapak Masih ada kerjaan Mungkin kalau lagi ada rutin nih Itu Ngeras air Nira aren Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Mudah menonton Terima kasih telah menonton